Intro Mahatva Media Indonesia, Bogor, Keluarga Besar Pimpinan Cabang, Lembaga Da'wah Islam Indonesia LDI Kecamatan Gunung Putri, menggelar acara tausiyah dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang dilaksanakan di Masjid Baitul Kabir, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023. Dalam acara tausiyah yang diselenggarakan Lembaga Da'wah Islam Indonesia Kecamatan Gunung Putri, dihadiri oleh Camat Gunung Putri beserta Istri, Kapolsek, dan Ramil, Kepala Desa, Kepala Kua Kecamatan Gunung Putri, PCLDI, DPDLDI, MUI Kecamatan Gunung Putri, RW, RT, beserta tamu undangan lainnya. Dalam acara tausiyah tersebut, diisi oleh Ketua MUI Kecamatan Gunung Putri, Kiai Haji, Wuthudrowi, dan H. Silahuddin Nur selaku Ketua Kua Kecamatan Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Mahatfamedia Indonesia, melaporkan. Insya Allah ini kan program tambahan dari Lembaga Da'wah Islam Indonesia, kami sengaja mengundang musbika dari Kecamatan, khususnya bagi Ulam Indonesia dan Ketua Rusan Agama, ini dalam rangka pengayaan ilmu agama, maupun informasi dari kemampuan tahap untuk keluarga, Lembaga Da'wah Islam Indonesia, khususnya Kecamatan Gunung Putri, seperti itu. Karena ini dalam rangka pengayaan ilmu termadon, tentunya pembakalan ini ada kaitannya, sesuai dengan tema, buat tujuan kami dengan pengisian tausiyah ini adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketawaan warga ini, serta kepedulian warga LDI sesama umat, apalagi kaitan dengan bulan Ramadan ini, ada kepedulian pelaksanaan Jakarta Fitra, maupun kepedulian sodakoh-sodakoh lainnya, untuk sesama umat seperti itu. Nah harapannya dari kedepannya? Harapan kedepannya, mudah-mudahan acara ini tetap bisa dipertahankan, kerjasama kita dengan musbika atau mentrifika yang ada di Kecamatan Gunung Putri, semakin solid, semakin baik seperti itu. Ini sangat apresiasi sekali, kami dari musbika, forum pembina Kecamatan Gunung Putri, dengan adanya kegiatan tausiyah menjelang atau menghadapi bulan Sisi Ramadan, tentunya ini suatu kegembiraan umat Muslim, yang harusnya yang terjadi dari ini, untuk menyambut bulan Sisi Ramadan. Tentunya ini juga merupakan suatu ibadah. Yang mudah-mudahan kita semua, dengan masyarakat ibadah kuasa, di bulan Sisi Ramadan, dapat masyarakat dengan kusuh, dengan baik, dan mudah-mudahan pahalanya diperima Allah SWT. Pada hari ini acara menyambut bulan Sisi Ramadan, yang diselenggarakan oleh LDI, yang kebetulan ada di RU6. Saya mengapresiasi atas acara pada hari ini, yang dihadiri juga oleh musbika Kecamatan Gunung Putri, di mana kita akan menyambut di bulan Sisi Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa melakukan ibadah dengan aman, dengan nyaman, dan suasana kondisif, dan mudah-mudahan kegiatan nanti di bulan Ramadan semakin meningkat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, khususnya warga yang ada di desa Gimundu. Alhamdulillah, bagus, baik. Ini itu lebih ke silaturahmi ya, ini lebih ke ukuah Islamia, ukuah Basariah juga, itu luar biasa ini. Karena memang ukuah itu, itu harus selalu ditanamkan, sebab nanti akan melahirkan ukuah. Jadi dalam bahasa Sandri itu, ada ukuah, ada ukuah. Kalau ukuah Islamia, memang harus dibangun kita sama-sama orang Islam. Dan yang kedua, ada ukuah Basariah. Ukuah Basariah itu, persadoran antara sesama anak bangsa, bertemu ukuah-wakonnya. Nah, ukuah itu nanti akan melahirkan ukuah, kekuatan. Jadi persaudaraan akan melahirkan kekuatan. Dan kekuatan insya Allah akan melahirkan kesuksesan. Dan itu untuk kelangsungan, yaitu bangsa dan negara kita. Tanpa ukuah tidak akan pernah ada, ukuah ya, kekuatan. Kalau sudah tidak ada kekuatan, ini amat sangat berbahaya. Dan mengancam, yaitu kerukuran kita sebagai warga negara. Dan yang kedua, memang silaturahmi, ini amat sangat ditekankan oleh agama. Ditekankan juga, yaitu oleh Allah dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, Allah bilang seperti demikian, Yudin lubihi kafiro, wayahdibihi kafiro, wama yudin lubihi illal pasikin. Siapa orang pasik yang disatkan oleh Allah? Satu adalah orang yang memutuskan perjanjian kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, orang yang memutuskan segala sesuatu yang diperintahkan untuk disambung, waktunya adalah tiratur-tiraturahmi. Itu saja yang mana-mana. Ya, menjalankan bulan sejarahmadun, sesuai dengan PR dari Polda juga, bahwa kita diperintahkan untuk menjaga keptimas kaitannya dengan adanya Taurang, kemudian peredaran mirah, kemudian ini juga, apa namanya, terkait dengan penakalan remaja. Dan menjaga C3, pensuryang, kemudian curat, curat, dan curan mo. Sudah dipersiapkan, persoalan seperti ini? Sudah dipersiapkan, dan malam tadi juga, kita sudah melaksanakan tugas, melaksanakan patroli ke wilayah masing-masing, di Kecamatan Gunung Putri, patroli gabungan sinergitas dengan PNI, kemudian dengan POPP atau POPP Timcam untuk menjaga situasi keptima, khususnya di Kecamatan Gunung Putri. Ada yang disampaikan ini kepada masyarakat perkenca, persiapannya menjelang bulan sejarahmadun? yang disampaikan adalah tetap menjaga situasi keptima, tetap kondusif, kemudian, saling menjaga anaknya terkait dengan tawuran, tawuran pengeja, karena di bulan sejarahmadun, biasanya meningkat terkait dengan tawuran sarung. Jadi, kepada orang tuanya, agar lebih ekstra menjaga anak-anaknya, apabila di waktu-waktu rawan, agar diawasi, dan tidak boleh di waktu rawan untuk kelujuran tanpa pengawasan orang tua. Terima kasih.